Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sudah memasuki pertengahan bulan Mei, puluhan desa di Lebong belum mengajukan pemberkasan pengajuan DD dan ADD. Pemerintah desa diminta segera melakukan pengajuan karena hal ini menyangkut berbagai kepentingan masyarakat. Ada sebanyak 23 desa di Kabupaten Lebong hingga saat ini belum mengusulkan pencairan DD-ADD. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong mengatakan, sebelumnya pihak Dinas PMD sudah melakukan imbauan kepada pemerintah desa yang belum melakukan pengajuan untuk segera melaksanakan pengajuan atau rekom pencairan DD-ADD alokasi pertama. Ada informasi terakhir dari rekan-rekan di bidang PMD bahwa masih ada sekitar 23 desa yang belum melakukan pengajuan. Jadi artinya kami mengimbau berdasarkan surat informasi yang kami sampaikan di grup WA dan kepada desa-desa yang belum melakukan pengajuan agar sesegera mungkin untuk memproses pengajuan. Terutama kami imbau juga kepada Caman agar segera memfasilitasi desa di wilayahnya yang belum melakukan pengajuan untuk DD dan ADD. Pihaknya saat ini kembali meminta kepada Caman agar dapat memfasilitasi desa dalam pengajuan pencairan DD dan ADD kepada pihak PMD sesegera mungkin. Meski tak ada batas limit pengajuan, namun DD dan ADD menyangkut berbagai keperluan masyarakat dalam hal pembangunan ataupun penyaluran BLT dan program ketahanan pangan. Atri Prasetyo, TVRI Mkulu melaporkan.